Intro Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar mengembalikan bola dari karet bintik panjang atau long pimples. Karet bintik panjang biasanya dipakai di sisi backhand, digunakan untuk bertahan atau sebagai persiapan untuk melakukan serangan dari forehand. Untuk peragaan selanjutnya, Kang Ronald akan menggunakan karet bintik panjang dan saya akan menggunakan karet polos. Untuk menghadapi pemain yang menggunakan karet bintik panjang, ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah sifat karet bintik panjang. Sifat karet bintik panjang itu adalah meneruskan putaran bola. Bila bola yang datang adalah topspin, maka akan kembali menjadi underspin. Teman-teman dapat lihat di sini. Ini ibarat datangnya bola, seperti ini, topspin. Bila mengenai karet bintik panjang, dia akan meneruskan putaran bola dan akan kembali menjadi underspin. Jadi, bila kita memberikan bola kosong atau topspin kepada lawan yang menggunakan karet bintik panjang, kembalinya ke kita akan menjadi backspin atau underspin atau bola isi. Sehingga kita harus melakukan chop. Dapat kita perhatikan bahwa bola kosong yang diberikan akan kembali menjadi isi. Selanjutnya, bila bola yang datang ke karet bintik panjang adalah underspin, akan kembali ke kita menjadi topspin atau bola kosong. Dapat saya ilustrasikan seperti ini. Bila bola yang datang adalah backspin atau underspin, seperti ini. Bila mengenai karet bintik, dia akan kembali diteruskan putarannya akan menjadi topspin. Jadi, bila kita memberikan bola isi kepada pemain bintik panjang, kembalinya ke kita akan menjadi bola kosong atau topspin. Sehingga kita harus melakukan drive ataupun topspin. Di sini kita perhatikan bahwa bola isi yang kita berikan akan kembali menjadi kosong. Selanjutnya, yang harus kita ketahui adalah cara memukul bola oleh pemain bintik panjang. Pemain bintik panjang biasanya hanya melakukan dua teknik, yaitu blok bola kosong dan dorong bola isi. Di sini kita lihat pemain bintik panjang melakukan blok terhadap bola topspin. Perlu diketahui bahwa pemain bintik panjang agak kurang nyaman saat melakukan blok, karena mereka hanya bisa bertahan menunggu bola, tidak bisa melakukan counterserangan. Kali ini kita lihat pemain bintik panjang mendorong bola isi. Mereka sangat nyaman saat menerima bola isi, karena dapat lebih aktif dan mengejutkan lawan dengan mendorong bola ke ujung-ujung meja. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara mengembalikan bola bintik panjang. Kami menganjurkan beberapa posisi. Yang pertama, kita belajar chop dan drive dari backhand. Walaupun bola isi dapat di-spin, kami menganjurkan untuk di-chop dulu, agar kita bisa merasakan dan membiasakan diri dengan karet bintik panjang. Yang kedua adalah chop dan drive dari forehand. Jangan lupa angk-upur. Jangan lupa untuk mencari percayaan apa-apa. Jangan lupa para mencari percayaan apa-apa. Jangan lupa untuk mencari percayaan apa-apa. Yang ketiga adalah chop dari backhand dan drive dari forehand. Yang keempat adalah chop dari forehand dan drive dari backhand. Yang terakhir adalah kita melakukan secara random chop dan drive dari forehand dan backhand. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!